BMKG Maritim Pontianak memprediksikan ada dua pasang maksimum di bulan November. Puncak pasang selanjutnya diperkirakan akan kembali dialami pada 22 hingga 27 November mendatang. Ketinggian air diperkirakan mencapai 1,6 hingga 1,8 meter dari permukaan laut dan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Masyarakat diminta waspada, terutama untuk warga yang bermukim di tepian Sungai Kapuas dan di pesisir Kalimantan Barat. Jadi untuk satu bulan November ini kita mengalami dua kali pulcak pasang. Kepada sudah terjadi sekitar tanggal 11 sampai 15, kemudian nanti akan terjadi lagi pada setiap tanggal 22 hingga 27 November 2021 sekitar pukul 8 pagi hingga 16 sore waktu Indonesia bagian Barat. Itu wilayah yang memang itu terdampak di mana lagi apa yang terjadi. Di sepanjang pesisir Barat Kalimantan Barat itu mulai dari utara Kalimantan Barat seperti Tamban, Semangkat, Singkawang, kemudian Mempawa, Bengkayang, dan juga Pontianak, kemudian ke Selatan lagi, Kekaya Utara, dan juga Ketapang. Pujak pasang pertama telah terjadi sekitar 11 hingga 15 November lalu. Akibat peristiwa itu, sejumlah jalan utama di kota Pontianak sempat tergenang. Satu di antaranya kawasan Jalan Gajah Mada. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat